Yo jadi sebelum kita masuk ke videonya, buat temen-temen yang mau top up bisa di epictopup.id disini lengkap banget temen-temennya ada ROO, ada ROX dan tentunya SEAL Mobile gue akan contohin caranya kayak gimana CS Code-nya kalian bisa isi dengan CS Code kalian semasing-masing bisa dilihat di settingan in-game kalian lalu server-nya tinggal kalian isi juga sesuai server kalian mainkan nickname-nya sesuaikan dengan nama kalian lalu kalian bisa pilih nominalnya disini banyak banget jangan lupa ini dapet millets temen-temen jadi dapet koin hijau ya dan juga pembayarannya disini lengkap banget temen-temen ya ada swap IP, ada curious, ada BCA segala macem pokoknya kalian tinggal masukin kode vouchernya Almeray temen-temen untuk mendapatkan diskon up to sampai 2,5% tinggal masukin nomor whatsapp lalu pencet beli sekarang oke temen-temen lanjut ke videonya halo temen-temen semuanya kembali lagi bersama gue Rai dan di video SEAL kali ini kita akan membahas skillpad temen-temennya ini mungkin ada beberapa temen-temen yang masih belum tau jadi gue akan menjelaskan sepengetahuan aku aja jadi jangan lupa sambil di like temen-temen sambil nonton ya dan juga kalau temen-temen punya opini sendiri bisa komen-komen di kolom di bawah oke disini udah ada beberapa pet yang gue punya mungkin nanti yang gak aku punya aku liatin capturannya jadi kita akan bahas skillnya dulu temen-temennya skillnya itu fungsinya buat apa untuk yang di pet kritis ada Valkyrie yang dimana ini ada skill ginseng diget dan juga cegel blessing oh iya by the way buat pet yang ungu ya ini kalau kamu mau naikin skillnya ini gak bisa temen-temennya jadi skill pad hanya bisa kamu naikkan ketika dia udah legendary ke atas oke jadi mungkin ada yang bingung nih ini kok gak bisa dipencet sih ya padahal udah dilepas sama gak di lock ya kan tapi gak bisa dinaikin karena gak bisa jadi minimal legendary baru kamu pencet skillnya yang sebelah kiri kalau mau naikin skill kamu pilih dulu mau yang misalkan ada dua opsi nih ada grid absorption atau shining star nah kamu pilih dulu lalu kamu pencet menggunakan 11 batu untuk level 2 dan juga bertahap mengikuti levelnya ya jadi semakin tinggi levelnya semakin banyak batu yang diperlukan nah dan juga misalnya ini level 2 level 2 mau ke level 3 nih ya level 2 ke level 3 dia 20 batu kalau yang ini nah khusus pet legendary teman-teman ya kalau pet legendary itu dia maksimal levelnya di level 3 ya ending starnya nih coba gak bisa dinaikin lagi nah kecuali ini jadi legendary skill maksimal petnya level 3 terus aku mau naikin lagi gimana bang misalnya aduh kurang puas nih dengan yang level 3 kamu evoin dulu petnya tapi tenang teman-temannya gue udah nyoba udah ngebuktiin kemarin pas evo mandra ini pas live ini dia pas sebelum jadi wet mandra dia levelnya udah level 2 grid absorptionnya udah level 2 jadi ini ketika di evo skill pet tidak hilang teman-temannya levelnya level skill pet udah hilang mungkin masih ada yang nanya ya kan masih banyak yang bingung juga ada yang bilang ilang ada yang bilang enggak tapi enggak ya karena gue udah nyobain sendiri dan ada videonya di live gue kemarin pas evo mandra nanti gue masukin ntar tunggu dia tunggu dia goyangannya di bawah set 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 white mandragora wahai jadi level skill pet yang udah dinaikin tidak hilang ketika di evo tapi untuk yang legendary maksimal level 3 kalau kalian mau naikin lagi skill petnya kalian evoin dulu petnya jadi mythical nah tadi itu tentang naikin skill menggunakan batu dan juga hilang tidaknya sekarang kita ke bagian penjelasan tentang skillnya skill pet itu ada apa aja sih nanti gue ada beberapa foto jadi ini di valkyrie misalnya valkyrie itu ada ginseng digger nah ini ginseng digger ini buat apa ginseng digger ini fungsinya buat mendapatkan item tambahan mungkin kalian udah tau dengan membaca ini ya mendapatkan item tambahan dengan peluang tertentu nah dapatkan item bonus item bonus itu apa sih jadi gini item bonus itu contohnya seperti yang kayak ini teman-teman buset atas gue penuh banget ya eh jadi kayak gini happiness key super key udah gitu lah kiki joy key terus material-material bali itu termasuk item bonus dan juga mungkin ini ya equip-equip gini termasuk item bonus tadi item bonus sekarang cegel blessing nah cegel blessing ini ya teman-teman udah tau lah buat nambahin cegel ya buat nambahin cegel karena ketika kita leveling ketika kita farming atau kita membunuh monster itu kita kan akan mendapatkan cegel ya saat memakai pet drop rate cegel selama hunting meningkat jadi meningkatkan jumlah cegel yang kita dapat ketika ketengahan semakin tinggi skillnya semakin tinggi levelnya kalian juga semakin besar peluangnya ini kan setiap kali naikin per 6% jadi 50 56 udah gitu naik lagi 62 dan seterusnya jadi aku jelasin soal skill petnya itu fungsinya yang kepakainya kayak gimana aja jadi disini kita bahas dulu skill-skillnya buat apa aja jadi kalau ini shining star ini dia meningkatkan jumlah item yang kamu dapat contohnya ketika kamu farming yang dimana kamu biasanya dapet cuman ini si balipots ini cuman anggaplah cuman 100 lah ya misalnya anggaplah cuman 100 di shining star kamu level 1 tapi ketika kamu naikin shining star kamu ke level 2 atau 3 itu peluang dapet balai cegel potnya bertambah jadi misalkan kamu naikin ke level 2 bisa 200an ke level 3 bisa dapet 300an di waktu yang sama ketika kamu dapet yang 100an itu timingnya sama gitu misalkan kamu 30 menit ya contohnya 30 menit dapet 100 tapi kalau kamu naikin skill shining star misalkan kamu 30 menit bisa jadi 200 sampai 300 gitu jadi kalau yang tadi ginseng diger ini buat mendapatkan item bonus random yang berbeda kalau yang shining star dia buat meningkatkan jumlah item jadi kuantitinya yang bertambah bukan item berbeda kalau tadi ginseng buat item yang berbeda kalau yang shining itu buat kuantitinya jadi tambah banyak gitu kan kayak daun-daun kelor yang biasa kalian dapetin ini udah gitu kayak 4 leaf clovernya 4 leaf clover 4 leaf clover udah gitu daun kelor mana ini emang itu daun kelor ya guys gak tau lah ya daun rapuh lah begitu ini cegel blessing tadi juga udah nah disini insane diger dan ada xp teman-teman ya ini ada meningkatkan jumlah xp ya buat xp ya buat naikin xp kalian tau semua lah ini emang gak usah dijelasin lagi ya jadi yang banyak dipertanyakan ini skill path itu kepakenya kayak gimana dan juga apakah hanya skill yang kepakenya yang kita jadikan utama aja ini enggak jadi kayak gini teman-teman sistem ya si jadikan path utama ini hanya visual aja hanya visual ketika kita menggunakan cara kita keluar pathnya mau yang mana emang gak mungkin keluar 4 path sekaligus kalian dikelilingi path begitu kan kayak makhluk halus jadinya ya jadi cuman 1 path aja yang keluar buat visualnya nah untuk skillnya kepakenya gimana jadi untuk skillnya kepakenya yang persenannya lebih tinggi teman-teman bukan level skillnya yang lebih tinggi ya tapi persenannya yang lebih tinggi kayak misalkan contohnya gini teman-teman ya cegel blessing oke cegel blessing yang di valkyrie anggapnya ini cegel blessing yang di valkyrie dia udah level 2 lah ya 56% tapi di path kamu kamu ada di invent itu sambil juga masang ini dragon atau phoenix dragon atau phoenix yang dimana dia cegel blessingnya skillnya itu warnanya kuning otomatis dia mythical jadi lebih tinggi daripada yang punya valkyrie dari tadi warna oren ini kan ini oren nih legendary kan berarti kan cegel blessingnya yang punya phoenix atau yang punya dragon itu mythical cegel blessingnya dimana ini 70% teman-teman level 1 ya level 1 itu 70% jadi kalau kamu punya dragon atau phoenix itu cegel blessingnya level 1 dan kamu juga menggunakan valkyrie yang cegel blessingnya misalnya level 2 atau 3 itu tetap kepakenya yang punya dragon kenapa karena si skillnya persenannya lebih tinggi meskipun levelnya lebih kecil tapi persenannya lebih tinggi kalau sama-sama di equip ya kalau sama-sama masuk ke dalam equip charpet kamu nah ini yang phoenix pun sama tapi yang gue jelasin dia mythical dan mythical ini dia udah 70% temen-temen jadi kalau kalian nge-equip misalnya pet kalian disini pakai valkyrie udah gitu pakai phoenix nah yang pakai skill cegel blessingnya yang punya phoenix kamu yang 70% meskipun level 1 tadi meskipun yang valkyrie kamu ini kamu naikin ke level 2 tapi tetap pakenya yang 70% tapi tidak di-stack temen-temen ya nggak bisa di-stack jadi skill pet itu cuman kayak ketika memilih dia memilih salah satu skill dari pet yang paling besar udah gitu dia otomatis aktif jadi nggak bisa di-stack misalkan ini kalian punya 56% atau 62% ditambah kalian phoenix kalian ada punya 70% jadi 120% itu nggak jadi dipilih salah satu yang persenannya paling besar bukan levelnya yang paling besarnya persenannya begitu juga dengan skill-skill yang lainnya contohnya kayak ginseng diger misalnya ginseng diger disini di si jendralubu ini dia warna biru kan ginseng digernya tapi karena biru ini sepertinya persenannya lebih kecil daripada yang punya valkyrie kan ini udah otomatis udah kelihatan karena warnanya ungu heroik begitu juga dengan yang lainnya teman-teman mungkin ada great absorption dan lain-lain tapi untuk kalian naikin si skill-nya itu sama guys jadi misalkan kalian mau naikin skill-nya yang ini yang biru yang biru itu 11 kan jadi kalau kalian punya phoenix 1 dragon sama aja jadi tetap 11 ke level 2 cuman lebih tinggi aja ini biru 11 ini orange legendary juga 11 shining star ginseng diger ini dulu yang ungu 11 jadi kalau kalian punya skill yang mythic ke level 1 kayak dari dragon atau phoenix nah itu gede banget selain status opsinya yang bagus buat job dan skill-nya juga ada yang mythic halnya makanya orang banyak nyari buat burning cegel cegel kenapa orang bisa dapat banyak pouch-nya bisa banyak cegel bisa banyak karena itu teman-teman karena mereka menaikkan skill ginseng diger dia menaikkan skill shining star udah gitu ada yang pake phoenix dan dragon pasti cegelnya lebih banyak karena ada cegel blessing yang mythical tadi ya kalau kalian biasa ngehand dapet 1 juta sampai 1 juta setengah atau bahkan 2 juta kalian pake itu mungkin bisa berkali-kali lipat gitu aja teman-teman jadi kalau kalian nanti perlu pokoknya level-level gede kalian naikin skill pad kalian ngehand dapet 6 juta sekali buka jadi juga kayak gitu dari naikin skill pad setau aku cuma itu aja teman-temannya mungkin bisa membantu dan semoga bermanfaat jadi ada skill pad itu ginseng diger legal blessing shining star great absorbent buat XP sisanya sama ya kayak gitu oke thank you for watching jangan lupa di like dan nyalain lonceng yang belum subscribe di subscribe dulu gue Rai sampai ketemu di video selanjutnya bye guys